Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Di video kali ini kita sedang melakukan projek kerumahan Yaitu kita sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard Nah, mobil Alphard ini mau kita apain? Jadi sebelumnya itu, teman-teman jangan di skip dulu dan saksikan untuk video berikut ini Halo guys, kembali lagi di channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini saya berada di kota Semarang Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang Saya berada di Bandung lagi nih Saat ini saya berada di kota Makassar Dan saat ini saya berada di daerah Jepara Ada di Serang Oke guys, jadi mobil ini mau kita melakukan pemasangan body kit add-on keluaran Modelista Nah, ini masih mobil baru ya Jadi kita sedang melakukan pengerjaannya Nah, jadi kita lihat dulu untuk step pengerjaannya Saat ini, ini sedang kita melakukan pemasangan di bagian samping Dan saat ini, ini ada kita tandain dulu Supaya apa? Supaya kita sudah tahu ada patokan untuk melakukan pemasangannya Jadi nanti kita akan kasih obat dulu Untuk supaya double tipnya itu merekat juga Setelah bandar berikutnya, kita kasih obat Baru nanti kita melakukan pemasangannya Nah, ini kita tarik Supaya nanti pada saat pintu depan dan juga bagian belakang ini Itu jatuhnya nanti presisi Nah, nanti selain itu juga kita akan melakukan pemasangan di bagian samping juga nih Nah, ini sudah kita melakukan progres pengerjaan Nah, jadi sebelum kita pasangin Jadi kita siapin dulu nih Seperti ini untuk progres pengerjaan di workshop biad body kit Nah, jadi kita sudah tahu nih patokannya Jadi kita lakbanin dulu Nah, ini menjadi patokan supaya hasilnya nanti ketika melakukan pemasangan presisi Nah, begitu juga di bagian depan Dan juga di bagian belakang Nanti teman-teman ingin tahu hasilnya supaya apa Jangan di mana-mana Tetap saksikan terus channel kita ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Oke guys, saat ini kita sedang melakukan di bagian belakang nih Nah, ini belakang sedang kita melakukan pemasangannya Dan kita sedang melakukan penyetingan juga Jadi penyetingan ini hanyalah untuk sama seperti samping ya Penyetingan ini Jadi teman-teman bisa lihat Untuk supaya kita kasih obatnya dulu Yang di mana permukaan tersebut yang akan kita kasih lem double tip di body kitnya Nah, nanti semua Kalau misalkan sudah terpasang, jadi jatuhnya jadi seperti di depan nih Nah, teman-teman sudah lihat kan tadi dari step pemasangan depan Dan kalau misalkan sudah melakukan pemasangan depan Seperti ini Jadi kita buat pegangan tahanan terlebih dahulu Nah, karena supaya si double tipnya ini Juga dengan obatnya ini Benar-benar merekat dengan sempurna Jadi ini ditunggulah sekitar satu jaman Jadi nanti sudah beres semua Baru akan kita bongkar semua Jadi Dan kita akan melakukan pengecekan lagi nih Kira-kira lem ini sudah ditempel dengan sempurna atau belum Jadi kita benar-benar harus benar-benar koreksi Dan juga cross-check Supaya hasilnya lebih sempurna Untuk dari pemasangan kita Nanti dilihat juga dari selesai akhirnya Finish-nya seperti apa Jadinya teman-teman harus lihat juga nanti Terima kasih telah menonton Nah guys Mobil ini sudah selesai kita untuk melakukan pengerjaan Dan tadi Yang dimana ada lakbannya Sudah kita lepasin juga Dan ini sudah terpasang dengan sempurna Langsung kita lihat bagaimana Perbedaannya Jadi perbedaan sebelumnya Seperti ini guys Jadi memang standar tuh Kalau untuk mobil Alphard seperti ini Ini kayaknya kurang gimana gitu Jadi lebih bagus itu memang Kita harus melakukan pemasangan body kit Supaya mobilnya lebih kelihatan Luxury, VVIP, mewah yang pasti Nah Lalu yang pasti juga kita harus memperhatikan dari segi pemasangan Nah dari segi pemasangan Di menu kita selalu kita jaga Dan yang pasti kita harus Bener-bener pemasangannya itu Presisi Di bagian depan ini sudah semua pemasangan Dan untuk kemewahan dari body kit modelista Spesialnya yang paling saya suka adalah Ornamen krumanya Jadi dia di bagian mobilnya pun juga sudah ada Ornamen krumanya Ditambah lagi body kit Tambah mewah lagi guys Cakep Bener ya Lalu kita lanjut di bagian samping Nah ini juga samping Sudah kita quality control Sudah rapi Sudah presisi juga Yang dimana Memang kalau untuk melakukan pemasangan Yang tadi Dengan cara Untuk kita ukur dulu Nah jadi kita bener-bener Nggak asal langsung Tak-tak-tak-tak Pasang Beres Nah itu enggak Jadi kita harus bener-bener Menjaga dari segi kualitas Standar SOP dari bengkel kita Moto kita Hasil yang terbaik Yang kita kejar Nah ini semua sudah Samping sudah Simple sih Kalau untuk versi yang Modelista ini Bener-bener best seller ya Kalau untuk model seperti ini juga Banyak banget kita Sudah puluhan mobil Yang kita melakukan pemasangan And then Bagian belakang seperti ini Nah bagian belakang juga Simple Berbeda dari versi yang Tipe SC ya Yang karena dia Ada double muffler kenal portnya Jadi kalau misalkan Model seperti ini Kembali lagi selera Teman-teman suka yang lebih Yang elegan ya Kita punya Modelnya seperti ini Tapi khusus untuk versi yang ATPM Pengen lebih Gilihatan garang lagi Tambah mewah lagi Ada juga Versi yang Tipe SC Jadi teman-teman harus Menggantikan bagian bumper-bumpernya Karena ini mobil sudah Versi yang terbaru Jadi enggak perlu kita upgrade Di bagian Lampunya Ya nah ini juga semua Pemasangan sudah rapi Yang dimana Dari karet-karetnya Permukaan sudah rapi Sudah presisi Sudah cakep Pokoknya sudah benar-benar Sudah enggak bisa dikatakan Dengan kata-kata lagi guys Yang pasti Wah sudah cakep lah Nanti teman-teman bisa lihat juga Dari Apa ya Seperti biasa Total Total Hasil Pengerjaan dari Workshop Beyond Body Kit Yang spesialisnya Upgrade Mobil Yoi Nah teman-teman pengen nih Nanti yang ingin melakukan Pemasangan Alphardnya Seperti ini Yang memiliki Tipe ATPM Seperti ini Nanti langsung Bisa hubungin nomor Yang ada di bawah ini Ataupun juga Nanti teman-teman bisa Klik link yang ada Whatsappnya Di deskripsi Buangin lo Ngomong blepotannya Nah selain itu juga Nanti teman-teman bisa Mampir juga Kepoin juga Di Instagram kita Itu kita selalu update Ke kerjaan sehari-hari Untuk kita melakukan Pengerjaan di bengkel Beyond Body Kit Oke Sampai saat ini Sekian dulu guys Untuk tentang Project Rumahan Dan ini kita masangnya Dimana nih guys Kita berada Di Bekasi Nah jadi Kalau teman-teman yang ingin Melakukan pemasangan Project Rumahan Yang seperti ini Nanti kita bisa juga Kita untuk melakukan Pemasangannya Oke Terima kasih Yang sudah menonton Dan jangan lupa Di share Dan di subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan di komen juga Hasilnya seperti apa Dan ditunggu juga Kalau teman-teman yang ingin Melakukan pemasangan Cepetan Sekarang guys langsung Di Contactin Nomor kita Ya Terima kasih Dan selamat Menikmati untuk Hasil semuanya Salam otomotif Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax